Oke guys, ini berhenti di setelah Purwosari ya Ini ada trobel lagi di bagian koplingnya itu Nggak ngigit ya, kayaknya itu kampas kopling Nah itu ada dipanggilkan mekanik ya Dari dalam garasi untuk menyelesaikan masalahnya Karena kita udah berhenti dua kali guys Total dua kali kita berhenti karena itunya lepas ya Ini sementara mesinnya dimatikan dahulu ya Karena kita mau masang klepnya di perseneleng Terima kasih Halo teman-teman semua Kali ini saya sedang berada di terminal Bungo Rasih, Surabaya Tepatnya di shelter ekonomi tujuan Malang ya Kali ini kita akan lakukan trip lagi menuju Malang Nah kita ngincer yang belakangnya ini guys Ini belakangnya ada restu dengan julukan semar mesem Itu via bawah ya tapi Ini ada tentremnya via tol kearang lo Untuk jam segini memang saya ngincer yang bus-bus yang belum pernah saya naiki Ini ada restu semar mesem Jadi kita langsung naik ya Oke teman-teman ini dia bisnya Ternyata tadi salah baca ya Itu harusnya Restu Panda Racun Asmara Nopelnya 7476UG Nah ini via bawah guys Karena yang depan udah via karang lo tadi yang tentrem Ini via bawah karena menyeser yang diarah arteri Kejapanan Untuk kondisi busnya tergolong masih bagus ya Daripada bus-bus yang lain Ini nopel 7476 nya Okupansinya juga Kendurung sepi untuk arah yang ke Malang ini Karena ini via bawah ya Via arteri Kebanyakan itu yang dicari itu via karang lo karena lebih cepat ya Oke teman-teman Daripada berlama-lama Kita langsung naik aja Karena ini emang busnya sudah mau diberangkatkan ya Ini julukannya racun asmara Restu Panda Nopel 7478UG Ketika masuk ke dalam Ini interiornya sudah beberapa yang diganti ya Contohnya ada di dashboard Itu sudah diganti Punyanya jet bus setra Jadi bentuknya yang baru Terus juga dari segi interior ini Sepertinya habis dirombak ya Jadi rapi banget Dari stirnya Dari dashboardnya Juga masih bersih banget Ini merupakan salah satu armada yang Dirawat di Restu Panda guys Jam 19.04 Bus diberangkatkan Menuju Malang Dari terminal Bungu Rasih Surabaya Nah pada kesempatan kali ini Mungkin kameranya agak sedikit beda ya Karena kami menggunakan DSLR Tidak menggunakan kamera Seperti biasanya Ini lantaran Dadakan ya Jadi tidak ada persiapan sama sekali Sehingga Kita memakai kamera DSLR guys Tapi hasilnya kurang lebih Tidak akan jauh berbeda Dengan kamera Biasanya kok Tenang saja Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Nah sayangnya disini saya kurang paham guys Jadi saya tidak melihat kru itu bakal turun dan memperbaiki transmisinya Saya malah tetap stay di bus dan tidak menganggap kalau saya bakal menyuting dari bawah Tapi saya sadar itu sudah sedikit telat Namun di trobel yang kedua nanti saya bakal ikut turun dan menambahkan senter HP saya Untuk menerangi si kru dalam memperbaiki persenelengnya Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 oke guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati